Hai bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya semoga selalu diberi kesehatan kekuatan dan semangat terus dalam pembelajaran nah untuk hari ini kita akan membahas mengenai data kontrol data link mengkontrol nah nah agar komunikasi data digital berlangsung efektif banyak hal yang akan diperlukan untuk mengontrol dan mengatur petukan data agar sistem pengontrolan yang diperlukan dapat tercapai yang diperlukan layer yang secara logik ditambahkan atas fisika interface logika ditambahkan tersebut dinambahkan sebagai data link kontrol atau data link kontrol protokol nah jadi data link itu adalah medium transmisi antar stasiun-stasiun ketika suatu prosedur data link kontrol dipakai data link kontrol atau data link protokol itu merupakan proses terkirim data komunikasi melalui sebuah siklus komunikasi data yang terlaksana dengan pendamahan kontrol data layer dalam tiap alat yang berperan dalam proses komunikasi adapun yang dimaksud dengan data link ialah media transmisi antara device ketika suatu prosedur data link kontrol digunakan Hai nah data link kontrol membutuhkan lapisan-lapisan logika atau layer of logic di atas hardware untuk mengelola pertukaran data yang melewati sebuah link nah mengelola pertukaran data tersebut dibutuhkan langkah-langkah diantaranya sinkronisasi frame kemudian kontrol alir data nah kemudian kontrol atau kesalahan dan kontrol and data serta link manajemen Hai nah bisa dilihat posisi data link jadi posisinya dari kedua dari bawah ya deh setelah fisikal Hai oleh fisikal ya fisikal air Hai nah tuh fungsi data flow berfungsi untuk memastikan entitas pengirim tidak membanjiri entitas penerima jadi tanpa melewat tanpa file kontrol baper dari resiper akan penuh ketika sedang memproses data lama karena ketika data diterima harus dilaksanakan sejumlah proses sebelum baper nah ini dapat dikosongkan dan siap menerima banyak data nah jadi harus paham juga baper itu apa jadi jadi mungkin ada pertanyaan baper nah kalau baper itu Hai umpama sebuah bandwidth jadi bandwidth atau lubang masuk ya nah lubang masuk ke jaringan misalkan atau misalkan di kita contohkan dalam pertanyaan sehari-hari untuk beberapa itu misalkan ketika mau masuk ke ruangan nah mau masuk itu ada proses mengantri gitu ya masuknya tidak langsung semua masuk kesana lima orang nah lima orang itu ketika mau masuk itu ngantri masuknya nah itu disebut dengan baper gitu jadi proses antriannya baper itu Nah untuk data flow kontrol juga dapat dipengaruhi oleh waktu transmisi yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memancarkan semua bit dalam suatu pram ke media komunikasi nah selain itu berlangsungnya data flow kontrol juga dipengaruhi waktu propagasi yaitu waktu untuk sedikit untuk melintasi link bisa jadi memang tidak ada kesalahan atau error yang tercipta dari proses data flow kontrol namun sangat besar kemungkinan untuk terjadi berbagai penundaan atau delay karena diantaranya delay itu bisa terjadi karena stop and waiting flow kontrol gitu ya Nah salah satu bentuk sederhana dari flow kontrol ya ya ini stop and waiting flow kontrol jadi cara kerjanya ini adalah berawal dari sebuah entitas sumber mentransmisikan suatu frame data setelah diterima entitas tujuan memberi syarat untuk menerima frame lainnya yakni berupa ASCK atau acknowledgement nah Transmister harus menunggu sampai menerima ACK itu sebelum mengirim frame berikutnya jadi si kira isi per juga dapat menghentikan aliran data dengan tidak memberikan ACK nah stop and wait flow kontrol akan lebih efisien jika digunakan untuk mengirimkan suatu pesan atau data dengan jumlah frame yang sedikit nah jika jumlah frame yang dikirimkan banyak maka sebelum direturn frame dikirimkan frame akan dipecah-pecah menjadi blok blok frame dengan ukuran yang lebih kecil nah karena yang pertama terbatasnya ukuran data atau frame yang dapat ditampung oleh receiver nah yang kedua jumlah blok data yang besar akan mengakibatkan proses transmisi berjalan lambat dan khawatirnya jika terjadi kesalahan sehingga frame harus dikirim ulang dari awal gitu nah jika ukuran frame lebih kecil maka deteksi kesalahan akan lebih cepat dan jika terjadi kesalahan data yang harus di transmisikan jadi harus ditransmikan ulang lebih sedikit nah kemudian ada sliding windows window flow kontrol nah selain stop and waiting flow nah terdapat pula sliding windows flow kontrol yang dapat digambarkan secara sederhana misalkan begini Hai eh dan mister A dan receiver B terhubung melalui suatu link full duplex B dapat menerima frame sebanyak enam buah karena B menyediakan tempat buffer untuk n buah itu n buah V udah frame A dapat melakukan pengiriman n buah frame tanpa harus menunggu B mengirim ACK nah namun setiap frame diberi label nomor tertentu oleh A B mengakui suatu frame dengan mengirim suatu ACK yang mengandung serangkaian nomor dari frame berikut yang diharapkan gitu dan B siap untuk menerima n frame berikutnya yang dimulai dari nomor tertentu nah sekalian ini dapat juga dipakai untuk multiple frame ACK nah jadi sliding windows flow kontrol itu dirancang untuk membenahi ini sistem flow kontrol sebelumnya yakni stop and waiting flow kontrol pada stop and waiting flow kontrol seolah-olah bolak blok-blok data dikirim satu persatu dan mengirimkannya menunggu balasan nah jika blok data tersebut sudah sampai disable dan reseper sudah memberikan balasan nah jadi berbeda pada sliding windows nah transfer dapat mengirimkan blok-blok frame lebih banyak lalu setelah beberapa frame telah terkirim barulah reseper memberikan balasan nah pada stop and waiting flow kontrol setiap-tiap blok frame diberi nomor nah sliding windows flow kontrol jadi lebih efisien dibanding dengan stop and waiting flow kontrol nah karena yang pertama dapat mengirimkan lebih dari satu blok frame kemudian yang kedua waktu penundaan atau delay lebih sedikit nah dan yang ketiga transfer data menjadi lebih cepat nah dalam penerapan sliding windows kontrol sangat dibutuhkan dalam komunikasi data karena memiliki nilai efisien yang jauh lebih tinggi ketimbang stop and waiting flow gitu ya nah kemudian automatic repair request atau IR key adalah teknik untuk mengatasi kesalahan atau kehilangan frame dengan mentransmiskan ulang frame tergantung metode yang diambil itu ya bisa menggunakan stop and waiting gobek Hai dan seleksi tip repeat Hai nah parameter yang digunakan untuk menentukan error tidaknya sebuah pengirim data adalah dari ACK dan tim out nya nah air key untuk stop and wait nah air key untuk stop and wait didasarkan atas teknik flow kontrol yaitu transmitter mengirimkan sebuah frame tunggal kemudian harus menunggu itu bahasa balasan ACK nah jadi tidak ada data yang dikirim sampai jawaban receiver tiba di transistor nah kemudian untuk mekanisme stop and waiting nah air key untuk stop and waiting merupakan air key paling sederhana nah jika diperhatikan akan terlihat banyak waktu terbuang karena hanya digunakan untuk menunggu jadi waiting time nah cara kerja nya transistor mengirimkan satu frame dan menunggu ACK ACK nya jika menerima frame yang rusak atau error maka frame tersebut dibuang dan di transmitter menunggu sampai waktu time out habis nah ia akan transmisikan data kemudian jika receiver menerima frame yang baik jadi tidak menunggu error nah tidak menunggu error maka ia akan mengirimkan ACK jika tidak tidak akan dikirimkan AR key nah sampai disini pertemuan hari ini nah mudah-mudahan bisa dipahami sekian Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati